Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain 2022 Indonesia Bus Simulator by IDWS Studio. Mungkin dalam kesempatan kali ini kita akan meraju game ini ya, tentunya ini gamenya baru, bukan game update-an, tetapi ini semuanya baru ya, terlihat dari tampilan awalnya ini sudah baru semuanya. Dan bagi kalian yang baru minat untuk memainkan B game dari game IDWS ini, silakan cek linknya ada di bawah ya. Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke untuk tampilan awalnya seperti ini ya, ini terlihat sangat keren sekali, apalagi untuk bagian refleksinya ini keren ya. Terlihat sangat real sekali. Dan untuk bagian busnya ini lumayan besar ya. Ini real seperti game-game lainnya atau game ES Bus Simulator itu hampir sama. Dan pertama kita akan mengecek untuk settingannya dulu. untuk disini settingannya cuma ada grafik sama kontrol ya. Untuk kontrolnya kita memakai yang ini panahan ya, sama ini kita Ultra saja. Lalu kita X atau apa itu, keluar. Dan kita akan mengecek untuk tombol-tombol yang ada di sini ya. Di sini ada browser, play, dan reset. Untuk browser ini untuk skin ya atau livery. Lalu untuk play ini kita untuk langsung bermain dan reset itu untuk mereset dari livery-nya ini. Dan di sini untuk busnya yang gratis ini adalah bus Maxi HDD ya. Dengan double dash dari karusari tantrum. Dan kita cek untuk bus kedua. Bus kedua ini berbodi Discovery dengan sasis triple axle ya. Dan di sini lumayan rapi untuk busnya. juga tidak seperti yang versi awal itu. Kemungkinan ini sudah bagus ya. Dimainkan. Karena sudah lumayan merupai dari aslinya. Dan ketiga ini adalah XHD. Dan untuk bus XHD-nya ini lumayan. Tapi untuk yang bagian belakang ini ini agak terlalu gimana gitu ya. Ya untuk bagian belakang ini semacam ada benjolan gitu. Dan untuk XHD-nya ini generasi yang lama. Terlihat dari selendang sampingnya ini. Gloom yang S-series ya. Lalu untuk selanjutnya ini adalah ada bis jet boost 2 SDD atau double decker. Untuk busnya seperti ini ya. Untuk perlampauannya sudah lumayan rapi dan ya pokoknya keren ya ini. Lalu untuk bus kelima ini ada bis XHD. Ini bis XHD yang belum facelift ya di sini. Jadi bus 3-nya sudah menggunakan selendang Voyager. Tapi untuk bagian topiknya ini masih versi yang lama ya di sini. Dan ini yang bagian terakhir adalah EVOLANDER SHD. Oke. Ternyata ada 6 armada untuk busnya ini. Yang paling mahal ini tuh harganya ada 15.000 poin. Dan untuk yang gratis di sini bagian maxi HDD ya dari karoset dan terang. Dan lah saja kita akan nge-play. kita akan mencoba di map mana ya. Map Jakarta ya. Jakarta ke Ngawi. Kita coba. Dan kerennya itu mapnya lumayan banyak di sini. Map di Jawa ya terutama. kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu di GMI DPS itu ada mempunyai map Sumatera juga. Aduh kenapa ini kok. Kedip-kedip ya. Entah ini bagunya atau bagaimana. Kedip-kedip ya. dan langsung aja kita mungkin harus maju ya. Kedip-kedip terus ini. entah kenapa ya. Kedip-kedip ini. dan langsung aja kita akan mereview untuk bagian part lampunya ya. untuk lampu malamnya seperti ini ya. Dan ada semacam bunyi seperti di pesawat. dan di sini terdapat juga untuk lampu tembak. lalu kita cek untuk tombol sen ya. Sen kanan. di sini sudah menyala ya. Untuk menyalanya dengan cepat di sini. lalu setting kiri juga sudah menyala. Lalu lampu hazardnya juga sudah menyala ya. lalu kita cek untuk bagian wiper. Untuk wipernya di sini menyala dengan normal ya. dan ketika kita mematikan itu unik banget wipernya bisa dimodel seperti ini. jadi ketika kita mematikan itu bisa stuck di tempat kita mematikannya itu ya. lalu kita buka untuk pintunya. di sini ada pintu 1. pintu 2. lalu untuk ini apa ini. sepertinya bagasi belakang. Tapi ini tidak bisa terbuka. lalu kita cek untuk bagian belakang. untuk bagian belakang di sini lumayan simpel ya. untuk lampu rem normal. Lampu mundur. juga sepertinya lampu mundurnya tidak menyala ya di sini. ya untuk lampu mundurnya tidak menyala di sini. dan untuk remnya itu keren banget untuk suaranya. lalu kita cek untuk bagian interior. nanti kita cek. nah untuk interiornya seperti ini ya. ini cukup simpel sekali untuk interiornya. dan untuk pandangannya lumayan enak ya di sini. dan yang lebih saya suka itu dari game dps itu. untuk suara dari kabin itu bisa senyap ya. itu yang saya suka dari game dps. senyapnya itu enak ya. lembut gitu untuk suaranya. seperti game Euro Truck Simulator 2 yang ada di PC. tapi untuk kedetailannya itu lebih bagusan busit. dan di sini sudah terdapat pohon yang berbentuk 3D. dan mohon maaf untuk mungkin layarnya nanti ada semacam hitam-hitam. itu mungkin bug dari game busitnya ya. maksud saya di game edps-nya ya. terbiasa main busit. akhirnya anu ya. setiap bilang itu busit ya. padahal ini game edps. dan di sini untuk trafiknya lumayan kencang banget. kalian bisa balapan sama trafik. dan untuk jalannya juga lumayan padat di sini. dan yang hasil ini nih. karena belum smart trafik ya. jadi untuk trafiknya itu masih standar. belum bisa smart. dan bagi kalian yang berminat dengan game ini. silahkan cek link yang ada di bawah ya. nanti untuk link bawahnya. saya sertakan di bawah. oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. bila ada kekurangan atau salah ketawa. saya mohon maaf. saya Babri Shabton Channel. salam simulator.